Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udubillahi mingsururi angpusina wa mingsayi'ati amalina Mayyahdillah falamudillala wa mayyudlilhupalahadiyalah ammaba Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Enam fitnah di akhir jaman yang akan muncul menjelang kedatangan hari kiamat Rasulullah s.a.w. telah memberikan sejumlah peringatan mengenai tanda-tanda akan datangnya hari kiamat Di antaranya adalah fitnah yang akan bertebaran di mana-mana Sebagaimana Rasulullah s.a.w. bersabda Sesungguhnya menjelang datangnya hari kiamat terjadi banyak fitnah Bagaikan bagian malam yang gelap gulita Seseorang yang di pagi hari dalam keadaan beriman Dan di sore harinya menjadi kapir Ada yang di sore harinya dalam keadaan beriman Dan di pagi harinya menjadi kapir Orang yang duduk di saat itu lebih baik daripada orang yang berdiri Orang yang berdiri di saat itu lebih baik daripada orang yang berjalan Dan orang yang berjalan saat itu lebih baik daripada orang yang berlari Maka patahkanlah busur-busur kalian Putuskanlah tali-tali busur kalian Dan pukulkanlah pedang-pedang kalian ke batu Jika rumah salah seorang dari kalian dimasuki fitnah Maka jadilah seperti yang terbaik dari kedua anak Adam Yaitu Habil Hadis riwayat Imam Ahmad Abu Dawud Ibnu Majah dan Al-Hakim Fitnah di akhir jamannya akan muncul menjelang kedatangan hari kiamat Yang pertama Orang-orang mengingkari aturan syarih Salah satu fitnah yang akan terjadi ketika menjelang datangnya hari kiamat Adalah orang-orang akan melanggar aturan-aturan syarih yang ada Manusia sudah berani untuk menjual akhirat dan urusan agamanya Demi mendapatkan harta duniawi Yang hanya sementara Terkait hal itu Rasulullah SAW bersabda Menjelang kiamat akan muncul fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang pekat kala itu Seseorang menjadi mu'min pada pagi hari tetapi berbalik menjadi kapir pada sore harinya Menjadi mu'min di sore hari tetapi berbalik menjadi kapir pada pagi harinya Ia menjual harta bendanya dengan secuil harta duniawi Hadis Riwayat At-Tirmidi Kedua Terpecahnya kaum muslimin Fitnah kedua yang akan terjadi menjelang hari kiamat adalah terpecahnya kaum muslimin Ibn Hajar Al-Asqolani pernah mengatakan Fitnah pertama telah muncul dari arah timur Hal itulah yang merupakan penyebab berpecah belahnya kaum muslimin Dari arah tersebut yakni Irak Telah muncul kelompok Khawarij, Paridoh, Batiniyah, Kodariyah, Jamhiyah, Muktajilah, Jabariyah, dan lain-lain Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya fitnah itu berasal dari sini Beliau mengisyaratkan tangannya ke arah timur Dari arah tanduk setan muncul Hadis Riwayat Muslim Ketiga Manusia menginginkan mati agar terbebas dari ujian besar Fitnah lainnya adalah ketika manusia ingin mengakhiri hidupnya Karena musibah atau ujian yang menimpa dirinya Abu Hurairah RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda Kiamat tidak akan datang sampai ada seseorang laki-laki melewati kuburan seseorang Lalu ia berkata Alangkah baiknya sekiranya aku menepati tempatnya Hadis Riwayat Ibnu Hiban Dalam riwayat Muslim pun disebutkan Demi dat yang jiwaku berada dalam genggamannya Dunia tidak akan lenyap sampai seseorang laki-laki yang melewati sebuah kuburan Lalu ia berguling-guling di atasnya dan berkata Alangkah baiknya jika aku menempati tempat penghuni kubur ini Ia berbuat demikian bukan karena agama Melainkan karena adanya musibah Empat munculnya banyak Al-Haraj Atau pembunuhan Al-Haraj merupakan pembunuhan akan banyak terjadi sebagai pitnah menjelang hari kiamat Rasulullah SAW bersabda Sungguh menjelang hari kiamat akan muncul Al-Haraj Para sahabat bertanya apa itu Al-Haraj Rasulullah SAW menjawab Pembunuhan Tetapi kalian bukan memerangi orang-orang musrik Melainkan kalian saling membunuh satu sama lain Sampai-sampai seseorang membunuh tetangganya Membunuh saudaranya Pamannya Dan anak pamannya Para sahabat bertanya Apakah pada saat itu kami masih punya akal sehat? Beliau menjawab Sesungguhnya akal seseorang pada zaman itu akan dicabut dan digantikan oleh manusia-manusia bodoh Kebanyakan dari mereka itu benar Tetapi sebenarnya tidak Lima Tersebar luasnya kebodohan Pitnah yang satu ini tidak boleh terabaikan Karena akan banyak muncul kebodohan-kebodohan Sehingga ilmu yang ada pada diri manusia sangat kurang bahkan tidak ada pada saat itu Manusia hanya haus mengejar harta dunia Dan lupa dengan ajaran Islam Abdullah bin Mas'ud dan Abu Al-Ash'ari meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda Sungguh menjelang kiamat ada masa-masa di mana kebodohan diturunkan dan ilmu diangkat Serta banyak terjadi Al-Haraj atau pembunuhan Hadis, riwayat Bukhori dan Muslim Enam Munculnya Dajjal Pitnah terakhir menjelang hari kiamat adalah munculnya Dajjal Hal ini akan menjadi pitnah terbesar yang akan terjadi Rasulullah SAW bersabda Dan sungguh demi Allah Hari kiamat tidak akan terjadi sampai munculnya 30 tukang dusta Yang paling akhir dari mereka itu si buta sebelah Dajjal Terhapus mata kirinya Munculnya tukang dusta yang terakhir ini tidak akan terjadi Sampai kalian melihat perkara-perkara yang memuncak keadaannya pada diri kalian Dan kalian saling bertanya di antara kalian Apakah Nabi kalian telah menceritakan kepada kalian sebagian darinya Dan sampai gunung-gunung bergeser dari letak posisinya Hadis, riwayat Ahmad Sahabat yang beriman, yang dirahmati Allah Itulah beberapa pitnah yang akan datang menjelang hari kiamat Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya Semoga Allah SWT melindungi kita dari pitnah-pitnah Yang bertebaran di akhir jaman ini Amin Wallahu'alam Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh